Oh biasanya kok buah menghadiri kematian orang kafir gitu Menurut saya Tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik Harus membenci agama lain Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia akan dikoriok oleh dunia Jadi kalau ada orang sombong Kalau kau katakan dasar kafir Kenapa? Kata kafir pertama kali muncul di alam dunia Ada sebutan untuk iblis Oke Jadi itu istilah sih Dari mana munculnya nomor kafir Haleluya, haleluya, haleluya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam aki Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Ibu Nisi Tuhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa Nah saudaraku para pencinta Injil Apaget Itu tadi sedikit suplikan video Pada almarhum Bapak Buya Syakur Yassin Sekalipun Bapak Buya Syakur Yassin sudah meninggal dunia Tetapi karya beliau bisa kita lihat Masih bisa kita saksikan karena beredar di media sosial Bapak Ibu Dalam Injil Matius 5 ayat 21 Saya akan membacakan beberapa ayat Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada dedekmu yang kita Jangan membunuh Siapa yang membunuh harus dihukum Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara Aku berkata kepadamu Sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas Kamu telah mendengar firman Jangan berzina Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau Cungkillah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu Jika satu dari anggota tubuhmu binasa Daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau Penggalah dan buanglah itu Karena lebih baik bagimu Jika satu dari anggota tubuhmu binasa Daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka Saudara ku yang kasih Tuhan para pencinta Di dalam iman kekristianan kita harus bisa menjaga tutur kata kita Kita harus bisa mengontrol Kita harus bisa menguasai emosi kita Harus bisa menguasai mulut bibir lidah kita Jangan sampai ucapan kita bisa menyakitkan orang lain Jangan sampai mata kita bisa menjermuskan kita Kedalam siksaan saudara ku Berbeda dengan apa yang sering kita dengarkan di media sosial Kata-kata kofar kafir, kofar kafir, kofar kafir Sangat sering kita dengarkan Dalam kekristianan Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir Harus dihadapkan ke mahkamah agama Tidak boleh sumberangan kita mengatakan-ngatain terhadap orang lain Seperti yang sering kita dengar Dan diperdengarkan di media sosial Bagaimana kita sangat sering sekali mendengar kata kafir Kafir kau Ketika orang tidak seiman dengan kita Sangat mudah kita mencap orang itu kafir Memberikan label kafir kepada orang itu Ketika tidak seakidah Tidak segan-segan memberikan label kafir kepada orang itu Di dalam kekristianan tidak boleh Tidak boleh sama sekali kita mengatakan-ngatain orang lain kafir Kita harus mengasihi sesama kita Bahkan musuh pun Apabila ada orang yang membenci Ada orang yang memusuhi Kita harus mengasihi mereka Harus mendoakan mereka Bayangkan saudara ku Kata jahil saja Kita tidak boleh ucapkan sembarangan Bahkan dilarang mengucapkan jahil Bodoh Goblo terhadap orang yang Di sekitar kita Itu tidak boleh Apalagi kafir Ya Tidak boleh Yang berhak menghakimi kita manusia itu Tuhan Bukan kita Belum tentu kita lebih baik Lebih benar daripada orang yang kita kata-katain Oleh karena itu Bapak Ibu saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini Kok biasanya kok Kok buah menghadiri kematian orang kafir gitu Menurut saya Tidak pernah menjadi persyaratan untuk menjadi muslim yang baik Harus membenci agama lain Kalau Islam tidak mendukung perdamaian dunia akan diperlukan dikoriokal dunia Jadi Kalau ada orang sombong Sah Kalau kau katakan Dasar kafir loh Kenapa? Kenapa? Kata kafir Pertama kali muncul di alam dunia Ada sebutan untuk iblis Oke Jadi itu istilah sih Dari mana munculnya non-nusul kafir Disinilah yang menjadi persoalan Sampai kadang-kadang beranggapan Bahwa orang kafir itu non-muslim Berarti siapapun agama Hindu-Buddha Berarti di dunia ini ada 8 miliar manusia Penduduk dunia ini 8 umat islam 1,5 miliar Jadi 6,5 miliar Kapir semua Harus dibunuh semua Sebelah semuanya Ini dari mana ilmu Kalau Islam seperti itu Punya rencana Akan menghabisi umat manusia Itu namanya fasis Berapa pacang suku karsa Atau aplikasi Peranggilan Juga Apakah 146 negara Semuanya Kapir semua Diperanggilan Semua Bologi-bologi 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 Bologi 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 Saling bunuh Membunuh Sekarang pedewa Membunuhkan negara-negara Mau pakai apa Pakai pambun ujin Tidak akan menilai Agama lain Saya Menilai agama saya Sendiri Yang penting Saya hormati Apapun istilah mereka Oke Saya ingin Meluruskan Pemikiran Islam sendiri Bahwa Kafir itu Bukan Non-Muslim Bukan Yang disebut Kafir itu Adalah Siapapun Orang-orang Yang menghalang-halangi Kanjeng Nabi Muhammad Memusuhi Membenci Memfitnah Menghuda Menjumuskan Ya Al-Ninayah Kesebunaan Sabi Gila Itu Namanya Kafir Kalau Menon agama lain Yang Menesani Tetapi Tidak Menghalangi Tidak Memusuhi Nabi Mereka Disebutnya Ahlul Kitab Kita Berdampingan Agama lain Memerakan Memusuhi Apa Mereka Ada Memusuhi Dikun Ya Terangganya Hajatan Dia Datang Ya Kenapa Ada Orang Tionghoa Di Kertas Mayan Meninggal Dunia Dia Baik Dia Mereka Masjid Dia Pinjemi Bisa Mereka Mereka Dibantu Sebenarnya Dan juga Sering Memanggulah Kepada Matri Sama Terasa Agamanya Menurut Nasroni Begitu Mati Saya Taziah Dapat Kepada Dapat Manya Kalau Tebal Dapat Manya Jumalan Harinya Tau Kepada Saya Datang Kok Banyak Orang Kok Banyak Saya Kok Bunya Menghadiri Kematian Orang Katil Menurut Saya Tidak Pernah Menjadi Persyaratan Untuk Menjadi Muslim Yang Baik Harus Membenci Agama Lain 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 Lakun Dinukung Ongkong Baik Lakun Dinukung Malia Dintu Bahasa Banyak Ongkong Baik Luluh W Kita Bisa Di Alam Dunia Tidak Boleh Pengusuhan Dengan Alam Kita Bangun Perdamaian Dunia Kalau Islam Tidak Mendukung Perdamaian Dunia Akan Dikroyok Dunia Indonesia Adalah Bangsa Yang Cinta Damai Ada Pun Kata Kafir Itu Sendiri Murotan Secara Bahasa Kafar Olyak Furuk Itu Artinya Menutupi Ya Ya Ayuh Lajina Aman Tubuh Ilah Allah Taubatan Nasuhah Asal Rabbukum Ayuh Kafir Alkum Wahai Orang-orang Beriman Bertobatlah Mudah-mudahan Tuhan 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 Menutupi Dosa-dosamu Bukan Mengkapirkan Kamu Apa Saja Yang Namanya Tutup Itu Namanya Kafir Majalah Tutupnya Namanya Kafir Gambar Cewek Namanya Kafir Cewek Kafir Jadi Kedalam Bahasa Inggris Kata-kata Kafir Dipakai Dalam Bahasa Inggris Namanya Tutup Jadi Orang Yang Kafir Itu Orang-orang Yang Tetap Tutup Mata Hatinya Bukan Picak Ya Walaupun Tak Matul Bulat Ivis Sudur Itu Mepicak Buta Ini Tertutup Ada Buta Ada Tertutup Ya Itulah Makanya Apa Itulah Disebut Namanya Kafir Dan Jamaat Kafir Juga Bermacam-macam Kafir Di Jamaat Mutakar Salim Bahasa Arab Ini Bentuk Jamaat Yang Bermacam-macam Kita Tidak Punya Bentuk Jamaat Rumah Jamaat Apa Ya Rumah Rumah Orang Orang Sibuk Jamaat 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 Dan Itu Mananya Bergeser Oke Orang-orang Yang Tetutup Hatinya Itu Adalah Orang-orang Yang Tidak Mau Mampu Melihat Kebenaran Kebenaran Orang Yang Tetutup Hatinya Tidak Mampu Apresiasi Terhadap Kebaikan Orang Lain Ya Tidak Mau Mengakui Kehebatan Orang Lain Ya Tidak Bisa Kenapa Karena Kenapa Tertutup Karena Tertutup Oleh Kesombongan Yang Ada Di Dalam Hatinya Orang Sombong Tidak Mampu Menghargai Kebaikan Orang Lain Tidak Mampu Mengakui Kelebihan Orang Lain Kena Dirinya Merasa Paling Pinter Sendiri Paling Benar Sendiri Maka Semuanya Orang Direndahkan Kena Hatinya Terlutup Oleh Kesombongan Makanya Orang Sombong Itu Bisa Kafir Oke Jadi Kalau Ada Orang Sombong Sah Kalau Kau Katakan Dasar Kafir Kenapa Kata Kafir Pertama Kali Muncul Di Alam Dunia Ada Sebutan Untuk Saudara Kini Kasih Tuhan Para Pencinta Bagaimana Tanggapan Bapak Ibu Semua Setelah Kita Sama Sama Mendengar Cuplikan Videonya Dan Kita Bapak Ibu Punya Pandangan Tersendiri Mengenai Apa Sudah Sangat Jelas Dikatakan Di Dalam Alkitab Bahwa Kita Tidak Boleh Sembarangan Mengatangatain Terhadap Orang Lain Kita Tidak Boleh Sembarangan Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Penting Yang Tidak Ada Faidahnya Maka Firman Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Kita Harus Benar-benar Bisa Menjaga Lisan Kita Menjaga Tutur Kata Kita Kenapa Karena Kata-kata Kita Punya Kuasa Yang Berhak Menghakimi Orang Lain Itu Bukan Kita Manusia Tetapi Tuhan Maka Semuanya Ini Kita Serahkan Kepada Tuhan Karena Segala Penghakiman Itu Milik Tuhan Hanya Aku Yang Berhak Menghakimi Itu Kata Firman Tuhan Bukan Kita Manusia Maka Di Dalam Alkitab Kita Dilarang Untuk Mengatangatain Kata Jahil Kafir Kofar Blah Blah Dan Sebagainya Dan Sebagainya Berbeda Sangat Berbeda Iman Kita Dengan Iman Tetangga Kita Yang Dengan Bebas Mengucapkan Kata Kata Itu Mengatangatain Kata Kata Itu Dan Mereka Tidak Segan Segan Mengatakan Kafir Jahil Terhadap Siapa Terhadap Orang Yang Tidak Seiman Terhadap Orang Yang Tidak Seagama Terhadap Orang Yang Tidak Seakidah Dengan Orang Tersebut Kita Tidak Boleh Saudaraku Tidak Boleh Di akhir video Saya selalu Mengajak Bapak Ibu Semuanya Supaya Kita Tetap Beri Teguh Di atas Fundasi Iman Yang Benar Terima Kasih Assalamualaikum Bismillah Masyihah Salam Aki Aku Kabarkan Injil Keselamatan Bapak Yahweh Bismillah Yesus Masyihah Beruah Kudus Memberkati Kita Semua Haleluya Abin Salam Pertanin Terima Kasih